Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk suara teman-teman Masya Allah Terima kasih sudah Ikut Hadir dan mendoakan Di pemakaman ayah kami Bapak Solianto Bin Sastra Martoyo Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Bapak Wafat pada usia 58 tahun Dan Bagaimana kronologis Bapak bisa kembali Kepada Allah SWT Bapak memang punya penyakit Jantung Kemudian Bapak meninggal ketika tidur Jadi kita tidak ada Pirasat atau tidak ada Tanda-tanda Atau tidak ada Apa ya Gejala-gejala apapun Papak tinggal di rumah Ricis Papak sama ibu Orang tua kita tinggal di rumah Ricis Sindi tinggalnya di tempat lain Saya tinggalnya di tempat lain Takdir Allah di rumah itu Semalam itu hanya ada Ibu saya dan ada Mbak penjaga rumah Karena Ricis Ada di Flores sampai hari ini Sampai hari ini Ricis belum tahu Karena di Flores belum ada sinyal ya Jadi dia dihubungin dari pagi Sampai hari ini dia belum tahu Belum dapat sinyal Jadi papak itu Semalam masih baik-baik saja Semalam masih makan malam sama ibu Durmanya Ricis Kemudian papak tidur Dan ibu tidur di kamar yang berbeda Karena ibu itu punya penyakit autoimun Jadi memang malam itu ingin istirahat Sehingga gak ketahuan papak meninggal Kemudian di pagi hari Baru ibu mengabari kami Ditaufan anak-anaknya Bahwa papak udah dingin Jadi beliau wafatnya ketika Masih tidur Gak ada Sama sekali gak ada tanda-tanda Gak ada firasat Kemudian akhirnya Sebetulnya ibu gak Gak kasih tahu kami ya Anak-anaknya ya Ibu cuman bilang Papak udah dingin gitu Cuman kita juga belum tahu Keadaan papak Jam berapa itu? Jam 8 pagi ya Jam 8 pagi di hari Jumat Ibu menelpon anak-anaknya Nelpon saya Nelpon Cindy Nelpon mantu-mantunya Nelpon Ricis Gak diangkat-angkat Karena gak ada sinyal Ricisnya ya Tapi sempet pernah dibawa ke rumah sakit gak sih? Gak Gak ada ya Karena lagi keadaan back-back aja kan Keadaannya back-back aja Dari tinggi ya Dari tinggi dan jantung Tapi belakang mungkin Kondisinya sih baik-baik aja ya Karena jadi gini Jadi papa itu Baru pulang dari kampung halamannya Baru 2 hari pulang dari kampung halamannya Kemudian Istriah sebentar Di rumahnya Ricis Tadinya papa mau pulang ke Batam Cuman takdir Allah Kita bersyukur pada Allah Kalau pulang ke Batam Papa kan pulang ke Batam tuh Masih ada kerjaan ya Di kota Batam gitu Tapi Alhamdulillah Kita masih bersyukur Kita terus bersyukur kepada Allah Karena papa Akhirnya memutuskan Untuk tidak jadi pulang ke Batam Jadi papa tetap terus di rumah Ricis Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendamping Jadi Ketika jam 8 pagi Ibu kami menelpon Dan kemudian mengatakan papa dingin Kemudian kita kirim ambulans Dan akhirnya Di sini di sini dan saya Kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu Sampai di rumah sakit memang Dokter tidak melakukan tindakan apa-apa Karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu Seperti itu Jadi di situ saya juga baru tahu Yang terbangguh harus kuat Anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga Anak perempuan harus santun Anak perempuan harus baik Jadi Apa ya Pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari papa Dan saya bersyukur kepada Allah SWT Karena Salah satu cita-cita papa Sebelum Papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya Papa mau apa sih yang belum tercapai Papa pengen Ricis selesai keliah gitu kan Alhamdulillah Terima kasih kepada Ricis Dan juga teman-teman yang telah men-supportnya Impian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa Tidak ada ya Jadi alhamdulillah papa Bapak melihat Ricis sudah selesai kuliahnya Walaupun Ada cita-cita papa Papa selalu bilang Papa tuh kasihan sama Ricis Karena gak ada yang nemenin gitu Karena kan saya udah berkeluarga Sebelumnya udah berkeluarga Kita punya keluarga masing-masing Sementara Ricisnya sendiri Jadi papa selalu pesan sama kita Tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu Tapi ya kaudar Allah Insya Allah mudah-mudahan Ya walaupun bapak belum bisa melihat ya Anak bungsunya Ada yang jagain gitu Tapi insya Allah mudah-mudahan Jangan doanya supaya dia Ricis dapat yang Baik yang bisa jagain Ricis gitu Tapi itulah Wasiat mungkin ya Wasiat atau pesan papa ke saya khususnya Kasi ini juga ya Apa selalu bilang Tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis Kadang karena Oki kan gak bisa 24 jam dan pengen Ricis Jadi juga gak bisa 24 jam dan pengen Ricis Jadi kata apa Tolong dicariin orang yang bisa jagain Ricis gitu Kayak gitu Ricis ada kegiatan apa sih Ini ngasih kakak Apalagi ini Gak ada tanda-tanda apapun Jadi Ricis memang Dia ada syuting ya Ada syuting Di beberapa tempat Salah satunya sekarang ini lagi syuting Lagi ada kegiatan di Flores Ketika ditanya tadi Temen-temennya itu pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung Jadi gak ada sinyal gitu Sebelum Ricis pergi ke Flores Sebelumnya kan buat studio sama kakak Iya Sehat-sehat aja Makanya gak ada insin sama sekali Dan saat ini kondisinya Ricis Tadi saya tanya Gimana kondisi Ricis-Ricis lagi turun gunung ya Tapi belum dikasih tau Karena takut lemes Takut lemes gitu Jadi biar dia turun dulu Dia dalam kondisi yang Tempat tinggal baik dulu Baru nanti dikasih tau Tapi tim-tim disana sudah banget tau Seluruh temen-temennya disana udah tau ya Tim-timnya udah tau Kecuali Ricis-Ricisnya belum tau Sekejualnya kapan baru? Pasti ketika dia udah tau kabar Pasti dia langsung pulang Berarti bisa dipastikan hari ini juga akan pulang? Mudah-mudahan kalau dia dapet Kalau dia udah selesai turun Saya gak tau posisi dia dimana ya Tapi Ya mungkin besok Saya gak tau juga pesawat ada atau enggak gitu Tapi besok mungkin Ricis akan Mudah-mudahan ya insya Allah Wandoanya Ricis akan kasih Kenapa? Ibu lebih tegar daripada kita Ibu paling kuat Ibu lebih kuat daripada kita Saya pikir saya yang Akan menenangkan ibu Taunya ibu yang menenangkan saya Jadi Ibu dalam keadaan tenang Tegar Sabar Justru kita ini anak-anaknya yang gak berhenti nangis Jadi ya Justru ibu yang menenangkan kita ya Kalau bilang sabar ya Bawah Sabar ya Penting banget kenapa dimakankan sini Kenapa Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit Kemudian kita repair Enggak gitu Jadi mendadak tapi Pertama karena tempat tinggal kita lumayan lah Lumayan jaraknya lumayan deket Kemudian yang kedua Kita tahu disini dikelilingi oleh orang-orang baik Ahlul Quran Para penghafal Quran Disini dikelilingi oleh Makam-makam orang-orang yang salih Santri-santri penghafal Quran juga Santri-santri saya mendoakan Tadi santri-santri penghafal Quran Dari Mas Kang Hufat ya Dari pesantren kita juga datang Mereka seluruhnya mendoakan Dan ya insya Allah malam ini Akan kita mulai Mengumpulkan seluruh santri ya Di Mas Kang Hufat itu Di Bintaro kita akan Membaca Quran Berarti ada tujuh harian Tujuh harian Ya kita mengaji malam ini insya Allah ya Walaupun mengaji itu setiap saat Tapi itu kan salah satu cara Untuk menghibur hati ya Menghibur hati kita Tapi mungkin akan menguatkan RICIS gak sih ketika Ketika nanti pulang Tapan bisa Bisa lihat Apa yang mereka doang RICIS gitu Awalnya Ketika RICIS dapet sinyal RICIS pasti akan ngeliat Di grup Family Kita punya grup family Sudah kita kabarin Seluruhnya udah kita kabarin disitu Kita juga tadi sengaja Beberapa proses apa Kita fotoin supaya RICIS bisa liat gitu Ketika dia dapet sinyal nanti ya Bisa liat gitu Walaupun dia gak bisa hadir Tapi insya Allah dia bisa liat Ada pesan khusus tapi Tadi yang udah sampaikan khusus untuk RICIS Enggak apa-apa Cuman pesan ke saya Dan ke Cindy Untuk kan kita Kakak-kakaknya ya Jadi papa cuman bilang Papa pernah bilang begini Papa tuh merasa bersalah gitu Karena Kan papa masih bekerja di Batam ya Di kota Batam Jadi masih bolak-balik Sementara seluruh anak-anaknya ada disini Jadi papa selalu bilang Papa merasa bersalah Karena gak bisa nemenin RICIS Terus-terusan gitu Padahal Seharusnya sebagai orang tua Papa Masih ngedantin RICIS Jadi makanya papa selalu bilang Tolong jagain adiknya Tolong jagain adiknya gitu Ya gitu sih Cuman ya Insya Allah Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Kita kakak-kakaknya bisa Menjaga Menjaga Adik bungsu kita Insya Allah Amen Oke Oke doang Selamat menikmati Terima kasih.